Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan apa itu asuransi syariah, bank, dan koperasi syariah Yang pertama asuransi syariah Asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan resiko yang memenuhi ketentuan syariah Tolong menolong yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola Serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Jumlah Asuransi syariah menurut UU nomor 40 tahun 2014 adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah Dalam rangka pengelola kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi Ada pun rukun asuransi yang meliputi kafil makhfulah makhfulanuhu makhfulbins Dan ada perbedaan asuransi syariah dan komensial Yang membedakan antara hewan pengawas syariah, akad, investasi dana, kepemilikan dana, pembayaran klaim, dan keuntungan Dan kedua yaitu tentang bank Berdasarkan UU nomor 21 tahun 2008 Perbankan syariah bank yang menjalankan kegiatan usahanya Berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah Ada pula fungsi dasar bank yang meliputi tempat yang aman untuk menitipkan barang Penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa Kegiatan dan usaha bank syariah itu meliputi ada tiga Yang satu penghimpunan dana Dua penyaluran dana Tiga jasa pelayanan Yang ketiga ada koperasi syariah Adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahaan dengan prinsip tujuan dan kehantiannya berdasarkan kelandasan pada Al-Quran dan hadis Kegiatan dan usaha koperasi syariah meliputi himpunan dana Yang ada simpanan pokok, wajib, karela, dan investasi dari pihak lain Nah itu segi Itu penjelasan singkat dari asuransi syariah, bank, dan koperasi syariah Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!